Baik, ini adalah video yang barusan saya temui, yang barusan saya alamin ya, yaitu MCB jeklek beberapa jam sekali. Tiap 4 jam sekali itu kok MCB-nya jeklek terus gitu? Bingung saya dari mana, ini kan saya cari-cari, sampai saya pusing banget ini, kenapa kok bisa jeklek terus gitu beberapa jam sekali? Takutnya ada yang terkelupas atau apa gitu ya, saya cari-cari ke atap, cari-cari ke pelapon, mana yang bisa menyebabkan kabelnya itu terkelupas atau takutnya digigit sama tikus gitu ya. Dan saya coba di sini seluruh MCB-nya saya matikan dulu ya, yang ada di KWH, yang ada di MCB Group, semua saya off-kan dulu supaya aman gitu ketika naik ke atap. Dan di sini penyebabnya apa teman-teman? Coba. Ini memang susah banget dicarinya, pasti teman-teman juga tidak akan menyangka dari mana sih asalnya kenapa MCB ini selalu jeklek. Langsung saja saya kasih penyebabnya teman-teman, ternyata penyebabnya itu hanya dari piting lampu yang berair ya teman-teman. Ini aja sampai termenung ya tuh, si monyet. Kok bisa ini piting lampunya bisa berair? Jadi kan si lampu ini atau si pitingnya ini kan di dalamnya itu ada fasa dan ada netral teman-teman. Yang dimana jika yang dalamnya piting ini berair, otomatis kan air itu menghantarkan listrik ya. Jadi seolah-olah tersambung karena airnya lumayan tergenang, maka akan panas-akan panas lalu akan meng-sotkan seluruh rumah. Atau akan meng-sotkan kabelnya dan akan mem-off-kan MCB-nya. Kenapa jaraknya lama sekali? Ya mungkin airnya dikit-dikit nih, dikit-dikit masuk, dikit-dikit masuk kayak gitu. Nah jadi di rumah saya itu teman-teman kayak gini sistemnya, lihat. Jadi di rumah saya itu, di sini ada corcoran ya. Corcoran itu kan mungkin ada semacam rembesan di sini. Ini kan karena hujan, kemarin hujan besar banget ya. Teman-teman pasti juga ngalamin sampai ada tornado F1 katanya kan kayak gitu. Lagi booming-boomingnya nih. Merhubung rumah saya juga dekat ke Bandung. Jadi ketika lagi hujan besar kayak gini, mungkin corcoran atau dak di rumah saya itu rembes. Sehingga rembesnya itu ke lubang yang ada di corcoran ini. Lubang corcoran ini kan dekat dengan lubang si kabelnya. Sehingga mungkin rembes di situ dan sedikit-sedikit masuk ke piting ini. Dan mungkin karena terhambat oleh lampu, jadi si genangannya ya tergenang di si piting ini. Ini pasti susah banget nyarinya. Kenapa? Karena agak kelihatan teman-teman. Saya aja ini setengah mati nih nyari ini. Baru ketemu tadi pagi gitu. Sehingga di sini setelah saya coba dibongkar dan saya ganti. Dan saya bagusin lagi dak-dakannya pakai perkat gitu. Jadi kan sekarang nggak bocor lagi. Sehingga lampunya ada kembali normal. Dan tidak jeklek lagi beberapa jam sekali. Jika teman-teman mengalami hal seperti ini, kok MCB-nya bisa jeklek terus selama beberapa jam sekali? Ya tolong bisa dicari di piting lampunya. Mungkin tergenang air karena rembesan dari corcorannya. Atau bisa juga di dalamnya sudah berkarat gitu. Sehingga meng-shortkan si piting lampunya. Tapi yang saya alamin yaitu kayak gini. Ketika hujan mungkin gede banget. Sehingga rembes si dak-dakannya, corcorannya. Sehingga masuk ke piting lampu. Sehingga piting lampunya tergenang. Dan meng-shortkan si kabelnya. Dan MCB pun jeklek terus selama beberapa jam sekali. Kayak gitu. Nah itu untuk solusinya ganti saja pitingnya. Yang baru, caracaranya dibenerin. Maka akan kembali normal. Mungkin segitu teman-teman untuk pengalaman saya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Ditunggu untuk video saya yang selanjutnya.